Ini adalah formasi paling sempurna untuk tim dengan filosofi menyerang dan kaya akan taktik. Halo semua, pada kesempatan kali ini, akan saya bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari formasi sepak bola 4-3-3. Banyak klub sekarang menggunakan 4-3-3 sebagai sebuah formasi patent dan mutlak karena memang hanya dengan formasi ini mereka mampu memaksimalkan potensinya. Sebelum lanjut jika kalian suka dengan pembahasan kali ini jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman semuanya lebih mudah untuk mendapatkan video terbaru selanjutnya dan terima kasih. Kita lanjutkan kembali pembahasannya. Formasi sepak bola dengan 4-3-3 gelandang dan 3 penyerang ini memiliki beberapa kelebihan. Bukan tanpa alasan mayoritas klub Spanyol dan Inggris memilih 4-3-3 daripada 4-4-2. Mengapa? Yang pertama, formasi ini sangat kuat dalam menyerang. Bagaimana tidak, serangan akan begitu dinamis, frontal dan menakutkan dengan dipasangnya 3 pemain di lini depan benar-benar bisa dieksploitas dengan sempurna. Memang syarat untuk sebuah klub mampu memiliki serangan mematikan di formasi ini adalah adanya 3 pemain depan dengan kecepatan dan teknik tinggi yang baik sekaligus, sehingga salah satu tidak menjadi beban yang lain. Yang kedua, mendominasi ritme permainan. Bayangkan saja, dengan penempatan 10 pemain seperti ini, rasa-rasanya semua titik di lapangan terisi sempurna. Barcelona di era Messi, Ronaldinho dan Eto'o sangat menikmati setiap permainan. Mereka seolah mendikte lawan apakah mau bermain cepat atau lebih lambat. Lawan tak punya kesempatan bernafas. Ingat AC Milan di era Berlusconi, di mana 4-3-3 selalu menjadi andalan. Mereka punya Rui Costa, Sefa dan Insagi. Di tengah, gelandang seperti Gattuso, Ambrosini dan Pirlo menahan laju serangan balik musuh sambil langsung membombardir ke jantung pertahanan. Lebih hebat lagi, Cafu dan Serginho secara leluasa mengacak-acak pertahanan dari samping karena back musuh sudah habis menjaga para penyerang. Kuat di lini tengah dengan 3 gelandang. Keberadaan 3 pemain tengah atau gelandang akan membuat sebuah tim lebih leluasa menguasai permainan. Dengan 3 pemain di posisi depan, tim yang menggunakan formasi 4-3-3 memiliki banyak opsi ketika melakukan serangan. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Akan menghabiskan tenaga. Ingat Liverpool era Countio Gerard Suarez. Trio itu jarang bermain berbarengan karena dalam formasi ini mereka dituntut untuk bekerja ekstra keras dan rawan cedera. Sedang sialnya para MF kurang mampu untuk membangun serangan jika salah satu dari mereka absen. Jika para gelandang dan penyerang tidak membantu pertahanan, tim lawan bisa mendapatkan keuntungan di area sayap, khususnya di posisi fullback kanan dan kiri. Sistem ini terlihat sempurna dan seimbang, termasuk ketika mengantisipasi serangan balik lawan. Dalam formasi 4-3-3, fullback yaitu back yang berada di sisi kanan dan kiri harus memiliki kecepatan, stamina tinggi, dan kedisiplinan. Sebab, selain bertahan, mereka juga harus aktif membantu serangan. Sebagai formasi menyerang, formasi 4-3-3 rawan mendapatkan serangan balik atau counter-attack dari lawan. Ini terbukti ketika semifinal Liga Champions antara Barcelona vs Chelsea di mana Chelsea berhasil menumbangkan Barcelona melalui serangan balik dan gol diciptakan oleh Fernando Torres. Namun yang menjadi celah adalah ketika musuh menggunakan pertahan berlapis, memaksa RWB dan LWB untuk naik, lalu menunggu DMF atau CMF lengah. Pada saat itu, hanya dibutuhkan satu penyerang oportunis dan seorang AMF super kreatif untuk mencetak gol dan menghancurkan mental Anda. Riyad Mahrez dan James Fardy pernah melakukannya. Juga semua tim yang dibela Ibra. Baikkah teman-teman semuanya saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini tetap semangat dan terus berolah raga. Terima kasih telah menonton!